Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan channel Arif Malolo sahabat petani ini lagi nyantai-nyantai ini ada yang lagi teleponan ada yang lagi lihat sesuatu sahabat petani ini satunya lagi rokokan ini sahabat petani malu-malu dia sahabat petani ya baik sahabat petani seperti biasa ya di channel Arif Malolo selalu memberikan informasi terupdate tentang dunia pertanian kali ini saya akan berbagi lagi kepada sahabat petani terkait dengan pompa mesin ya pompa desel yang digunakan untuk mengairi tanaman pertanian sahabat petani itu ya pompanya ada di selah barat di sebelah barat sahabat petani ya ini saya sekarang lagi berteduh nanti saya tunjukkan kepada sahabat petani menggunakan pompa apa mesinnya berapa PK dan kedalaman bornya berapa tapi rata-rata kalau di wilayah saya ini 4 meter sampai 5 meter itu sumbernya sudah besar sekali sahabat petani ini lagi nyantai-nyantai ini Bro harus diapa Bro di subscribe di subscribe katanya dapat petani ini lagi ada yang teleponan ini ada-ada saja alandu patah nih alandu katanya ini 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 yang malu-malu ini petani ini namanya Mr. D.D. ini sahabat petani ya baik sahabat petani jangan lupa ya di subscribe like komen dan juga tekan tombol loncengnya supaya sahabat petani selalu mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video terbaru saya ya sekali lagi Bro jangan apa Bro jangan lupa subscribe subscribe ya sahabat petani ya biar channel Arief Malolo ini tambah maju dan tambah semangat untuk memberikan informasi-informasi terkait dengan dunia pertanian baik nanti saya review dan saya tunjukkan terkait dengan pompa mes apa pompa deselnya sahabat petani yuk langsung saja cikidot itu sudah kelihatan ya mesinnya ya jadi di sini ini banyak ya mesin-mesin ya sahabat petani ya jadi itu membahas ini kan proses baja itu juga menggunakan mesin Niagara 6 tim dan pompa Alkon ada dua sahabat petani tapi tidak mempengaruhi terhadap semburan air ya meskipun bersamaan kita melakukan pengeboran sahabat petani di situ juga ada sahabat petani ya itu pompa kawamuto dan di sini ini ada juga pompa NS sebelahnya itu ada itu semua sama-sama hidup sahabat petani ya Nah jadi saya sekarang mereview kepada sahabat petani pompa saya ini sahabat petani ini saya gunakan pengairan untuk lahan ini sudah tanam dan juga sudah dipupuk sahabat petani ya ini ini tidak terlalu besar gasnya sahabat petani ya tapi semburan airnya semburan air yang dihasilkan itu besar sahabat petani coba nanti kita besarin ya kita lihat seperti apa semburan airnya ini dia turun dulu sahabat petani coba parit coba dengarkan ya sahabat petani bunyi mesinnya ya ini kan tidak terlalu besar tapi semburan airnya ini coba airnya ini coba kita pengin sedikit padahal saya kenapa sahabat petani biar ini ya tidak terlalu besar gasnya supaya solarnya juga irit sahabat petani ini saya menggunakan pompa keongan intan labat petani ya 6dim pompa keongan intan dan untuk bornya seperti biasa menggunakan bor 6dim dengan kedalaman 6 meter ini sahabat petani sebenarnya di lokasi sini nih 4-5 meter sudah ada air karena saya menggunakan kompa intan saya agak dalami sedikit menjadi 6 meter casingnya ini langsung di topkan sahabat petani ya untuk mesinnya sendiri saya menggunakan dompeng ini 24pk ini sahabat petani ya ya itu lagi sahabat petani ya untuk poli itu juga sangat berpengaruh ya sahabat petani ya di putaran pompa dengan mesin itu sangat berpengaruh makanya harus disesuaikan sahabat petani ya Nah ini untuk poli depannya ini saya menggunakan 16 untuk poli poli mesin 16 untuk poli belakang ini 11 sahabat petani ya 11 cm dan 16 cm jadi sesuai antara pompa dengan poli mesin itu sesuai jadi seperti itu ya meskipun mesin santai putaran di pompa itu kencang sahabat petani ya ini coba-coba saya besarin lagi dapat petani ya ini lebih irit memang agak lama untuk cepat selesai pengairannya karena ini di tinggal tinggal sama saya di sebentar lagi sudah selesai jadi mulai tadi pagi ini saya kira-kira menghabiskan sekitar 5 meter 5 liter ini sudah jam hampir jam 12 sahabat petani coba kita besarin sahabat petani ya bagaimana sahabat petani ya bagaimana sahabat petani jika sahabat petani khususnya petani pemula ya saya kebingungan untuk memasang juga mesin bor seperti punya saya ini silahkan kalau masih belum paham sahabat petani bisa bertanya kepada saya baik melalui komentar pada kolom komentar di video ini sahabat petani juga bisa japri saya silahkan nomor HP saya ada di video selama saya sahabat petani bisa sahabat petani langsung lihat nomor HP saya kalau nomor apa video yang baru saya tidak cantumkan nomor HP sahabat petani ya Insya Allah kalau sempat saya pasti menjawabnya sahabat petani mantap aduh besar sekali sahabat petani ya sumburan airnya ya baik jangan lupa seperti biasa di subscribe like komen dan juga tekan tombol loncengnya supaya sahabat petani selalu mendapatkan notifikasi pertama kali ketika saya mengupload video terbaru saya sekian dari saya semoga video saya ini bermanfaat dan berguna khususnya bagi petani pemula sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam petani Nusantara mantap selamat menikmati